Shahrini dan Reino Baraglar syukuran bernuansa serba putih Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan suami istri Shahrini dan Reino Barag menggelar syukuran dengan nuansa serba putih Acara tersebut diberi tajuk Shahrino berbagi bahagia Shahrini tampak berbeda, ia begitu cantik dan busana muslim dan hijab yang menutup rambut indahnya Begitupun dengan Reino Barag yang begitu tampan dan juga gagah berbalut busana muslim berwarna senada Beberapa potret bahagia saat syukuran pernikahan itu diselenggarakan Dibagikan oleh akun fanbase pasangan yang menikah pada 27 Februari pada 2019 yang lalu Dari beberapa foto yang dibagikan oleh akun Shahrino2702 Tak nampak satupun teman artis Shahrini yang hadir dalam acara tersebut Namun tak sedikit pula foto-foto saat Shahrini dan Reino Barag bersama para sahabat yang berlihat Menghadiri acara tersebut Atas sungguhan ini pasangan suami istri pun dibanjiri doa Mirip kali sama waya teteh tulis Edmeri Chaniago Dalam salah satu kolom komentar foto Shahrini dan Reino Barag Kebohongan hidup Shahrini di Singapura terbongkar Belanja murah hingga siasat busana ketat modis Shahrini mengundang perhatian publik dalam setiap aktivitas di media sosialnya Sudah bukan rahasia lagi istri Reino Barag itu sering tampil kelewat mewah Di jarak gaya hidup Shahrini sudah merajai sebagai publik figur Dengan sorotan kemewahan sejak dulu Ini telah resmi menjadi istri seorang pengusaha sukses muda Shahrini tak lagi tinggal di Indonesia KKI Shahrini itu semakin sering meninggalkan tanah air Inca hidup di Singapura dengan rekan-rekannya Bahkan mantan rekan-rekannya anak Mirman Syah itu sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai penyanyi Hidup wanita berusia 40 tahun itu sudah semakin modis dan sangat sosialita Tetapi banyak pula netizen serta publik yang mempertanyakan hal detail di hidup sang penyanyi Ada saja hal-hal yang berhasil didapatkan oleh netizen setelah milik gaya hidup inces di Singapura Saat ini memang Shahrini ikut mendampingi suaminya bekerja di Singapura Dalam berbagai kegiatan Shahrini turut menyertai suami dan kerap tampil sosialita Ia juga sering bertemu dengan para artis luar negeri hingga mengunggah berbagai aktivitas mewah Misalnya saja makan di restoran sangat mahal Hingga mengunjungi berbagai tempat hiburan yang dikenal dengan tarif yang tak sedikit Shahrini yang kini hidup di Singapura tampaknya tak bisa menghindari tudingan publik terkait kebohongannya Yang dikulik netizen Belakangan ini tengah ramai dibicarakan momen Shahrini berbelanja dengan Reino Atau mentan kekasih Luna Maya Reino Barang tampak memilih barang di sebuah daerah tanpa produk di supermarket Shahrini merekam aksi suaminya dengan sebelumnya mengumirkan isi kereta belanja mereka Yang sudah penuh dengan barang Kegiatan berbelanja itu dua kali diunggah inces Pandawan Tribun Ciatin Shahrini mendorong kereta belanja yang memperlihatkan nama supermarket yang dikunjunginya Kehidupan Shahrini dan keluarga ternyata mantu ibu cetar bukan orang sembarangan Kehidupan Shahrini memang tiada hentinya perbincangan warganet Indonesia Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan Terlebih lagi sebuah dirinya dimikahi oleh pengusaha kaya raya sekaligus mantan pacar Luna Maya Reino Barang Berbeda dengan sang kakak Isharani justru dikenal santai dan jarang mengekspos keluarganya Terlebih lagi suaminya Hidupan rumah tangga Isharani dan sang suami punjang dari prosib Tak pernah terekspos publik menentui ibu cetar ternyata bukan orang sembarangan Diketahui Isharani resmi dipersunti oleh Jeffrey Giovanni pada 2012 silam Suami dari adik Shahrini ini memiliki pekerjaan yang tak kalah mentereng dari Reino Barat Sama dengan Reino Barat, Jeffrey juga merupakan pengusaha sukses yang berhasil mendapatkan adik Shahrini Lansir dari tribun Solo kekayaan Jeffrey memang sudah tak dirakukan lagi Jeffrey nyatanya sudah menghiburkan publik saat pernikahannya dengan Isharani Bagaimana tidak mempersunting Rani, Jeffrey memberi mahar berupa mobil mewah senilai 1 miliar rupiah Siapa sangka ternyata adik Ipar Shahrini ini berprofesi sama seperti Reino Barat Suami Isharani ini ternyata berprofesi sebagai pengusaha sukses yang tajir melintir Hidupan rumah tangga Isharani dan Jeffrey pun jauh dari gosip Diketahui Reino Barat memiliki lini bisnis yang beragam salah satunya di bidang kuliner Reino Barat bahkan memiliki 6 bisnis restoran mewah yang tersebar di seantai Rojakarta Selain memiliki 6 buah restoran, Reino juga bermain saham Bahkan Reino telah bermain saham dari usia 19 tahun Saat itu ia membeli saham perusahaan Apple sebesar 60 USD Dan ia berhasil menjual kembali dengan harga 700 USD Reino juga merupakan wakil presiden senior pengembangan usaha PT Global Mediacom PT Global Mediacom adalah perusahaan yang memproduksi serial dan permainan Bima Satria Garuda Dan rupanya tokoh Bima Satria Garuda diciptakan oleh Reino Barat Tidak cukup dengan dua bisnis di atas pengusaha muda ini juga menjabat sebagai CEO MNC New Media Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!